Sorry-sorry kalau bahasa inggris gue kurang-kurang ya Karena gue memang gak pinter bahasa inggris Sebenarnya cuma gue bisa mengartikan sedikit-sedikit Halo guys Bertemu lagi bersama gue Mr.D Oke guys Kali ini gue akan membahas tentang job-job Jadi gue minta maaf sebelumnya Menjelaskan Sebelum menjelaskan Gue akan memberitahu sebentar Bahwa akun gue Channel youtube gue pindah kesini Dan yang lama itu Tetap ada videonya Kalau kalian mau lihat tutor-tutor yang lama Bisa lihat di channel sebelumnya Tapi gue akan melanjutkan ke channel sini ya Dan di kali ini Gue akan membahas tentang job Ada job yang baru lahir Itu virus expert Bagi gue itu job yang baru Karena gue baru main lagi ya Setelah mungkin Dari awal liris Gue cuma main Liris Rilis Gue cuma main Tiga bulan Habis itu vakum Habis itu Baru download lagi sekarang Jadi gue main dulu itu Pas masih belum ada Redstone Levin Sama santopani Masih moon snow aja Paling jauh Dan Mystic creator-nya pun Masih Suncastil aja Sampai bisa lari Habis waktunya Setengah mati Ngelawan Kalian gak tanya disitu sih Tapi ya gue mau ngestaw aja Tapi sebelumnya Jangan lupa Seperti biasa Jangan lupa di Lupa subrek 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 Melihat deskripsi Deskripsi gue ya Karena disitu Kalian akan tahu Apa sih Yang kalian dapat Dari video-video gue Itu kalian bisa lihat ya Nah oke Sebelum gue jelasin Tentang job-jobnya Kalian bisa lihat juga Di blogger gue Job-jobnya Lengkap Dan itu kelebihan-kelebihannya Gue jelasin Tapi gak detail ya Karena Kelebihan utamanya aja Di setiap job yang gue jelasin Nah kalau disini Kita akan membahas Tentang yang ada logo-logonya aja sih Untuk lengkapannya Kalian bisa cek di deskripsi Kalau mau lihat tentang job-jobnya Biar kalian gak salah memilih Nanti ketika milih job Oke kita langsung saja Jadi disini Kita ketemu Jessica ya Kalian harus tahu Tempatnya itu di lantai 2 Di Ya disinilah pokoknya Terus Kalau sudah di lantai 2 disini Kalian tinggal Talk to Jessica Ketika misi kalian disuruh ngambil Sertifikat Itu sertifikat job Kalian Disuruh milih Nah Kalian cuma bayar 1000 gold bar Plus 1500 skill ya Skill point Nah gue akan jelaskan Disini jadi tentang lambang-lambangnya Disini Langsung aja yang dari pertama Ada loger Atau Apa nih Tukang kayu ya Kuli kayu Jadi di kuli kayu ini Kalian bisa lihat Keuntungannya adalah Yang pertama Itu You can cut down Tree such Tree stamp Olive tree Berarti kita bisa Memotong Kayu yang ada Yang ada Itemnya itu Olive ya Apa sih Olive itu Oil Oil yang biasa kita dapatkan Kalau job lain itu Bisanya cuma beli Ginko Ginko ya Ginko Ginko seeding Nah ini Dia bisa Nebang Dengan cara nebang Bisa dapat Terus itu Bertambah ya Kecepatan nebangnya Jadi 4% Terus Ini primary Ini barang kedua Yang item biru Sama hijau Itu bertambah 2,5% Terus ada Oh Sekundari Primary Oh primary ini Yang awal Critical nya Jadi kayu 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 itu Kalian bisa Nambah Critical 2,5% Kesempatan terjadinya Terus disini Ada Sekundari Yang gue bilang tadi Hijau sama biru Itu Ada Kesempatan 2% Critical nya Bertambah Terus When logging Ini level 4 Ada 6% Untuk Ada 6% Untuk Mendapatkan Broad left Nah ini Ini Tukang kayu itu Keutamanya ini Broad left Mendapatkan Broad left Terus disini Ada Box suit Jadi box suit Kalau di job lain Cuma bisa dapat Di snow Mount snow Sama yang lain Gue belum cek ya Yang gue tau Itu dari dulu Gue main Mount snow aja Dan itu juga Susah buat job lain Dapat Berapa persen aja Dia mungkin Sekitar Per 10% aja Kemungkinan Dapatnya Per Mukul Mukul Kayunya Jadi Persentasi Disini Per Satu Gerakan Jadi Kalau disini Bertambah Mana itu Disini Bertambah 2,5% Setiap Dia logging Ada Kemungkinan 2,5% Bertambah Untuk Mendapatkan Kritikal Jadi Barang yang Didapat Melebihi Seperti Biasanya Ini Sudah Dan Ini Sudah Box Nah Disini Ketika Menebang Level 5 Ada Mendapatkan Exclusive Sekundari Research Yaitu Bertroth Bisa Ditukar Di Stronghold Battle Bertroth Ini Gue Kurang Tau Apa Sih Karena Gue Gak Pernah Ngambil Job Dasar Ini Jadi Sekalanya Gue Jelasin Job Dasar Ini Adalah Kalian Khusus Dari 3 Ability Yaitu Gator Kalian Bisa Lihat Disini Gator Terus Ada Craft Sama Apa Itu Namanya Combat Tapi Combat Ada 4 Ada Tambahan Karena Dulu Gue Main Cuma 3 Juga Ini Ada Chance Mendapatkan Old Owak 5% Terus Setiap Penukaran 20 Old Owak Di Stronghold Battle Bisa Dapat Satu Biji Tambahan Ini Logging Level 6 Kayu Itu Di Redwood Ya Redwood Redwood Town Is In Crad Bertambah 5% Terus Alternate You Can Push Pain Sapling Bisa Dapat Sapling Bisa Membayar Sapling Dari Tex Brandon Oh And The Furniture Sore Jadi Kita Store Berarti Kita Bisa Ini Beli Ya Pine Sapling Pine Itu Gue Gak Tahu Apa Pine Sapling Kayaknya Pine Sapling Itu Bibit Terus Ini Killing Membunuh Musuh Di Levin City Ada 8% Mendapatkan Exclusive Kayu Elm Bark Dan Ini Yang Terakhir Ada After Opening A Treasure Membuka Kotak Itu Atau Membunuh Monster Di Levin City Ada Kesempatan Mendapatkan Elm Leaf 10% Ya Guys Tambahannya Saya Bentar Dulu Oke Kita Lanjut Jadi Disini Ada Kedua Yaitu Ada Batu Singkat Aja Gue Jelasin Kalau Kalian Mau Baca Di Blog Bloggernya Batu Disini Kita Mendapatkan Bisa Bertambah Produce Resort 10x Chance To Get Secondary Greatly Dengan Gampang Bisa Mendapatkan Item Keduanya Seperti Tin Ore Iron Ore Sama Aluminium Ore Terus Disini Sama Nambang Batu Kecepatannya 4% Bertambah Disini Pun Sama Ada Kritikalnya Sama Disini Disini Juga Sama Cuma Bedanya Ini Di Batu Bukan Di Kayu Disini Nah Ini Dia Ini Bisa Mendapatkan Silikon Ini Yang Keutamaannya Dari Batu Job Batu Job Kuli Batu Terus Ini Lawannya Dari Anu Tadi Ya Boxot Ini Kita Dapat Chopper Ore Terus Untuk Kelebihannya Disini Ini Ini Sebenarnya Kayaknya Baru Juga Guys Karena Disini Level 5 Level 5 Itu Dapatnya Di Red Wood Town Di Map Yang Disitu Gue Kemarin Itu Main Belum Ada Map Itu Soalnya Karena Gue Main Dari Awal Jadi Kalian Bisa Baca Sendiri Bisa Ngertikan Sendiri Disini Ya Gue Cuma Bahas Kelebihannya Aja Kali Ya Dan Kelebihannya Disini Kalian Mendapatkan Silikon Kalau Handpacker Kurang Lebih Sama Dan Kelebihannya Pun Disini Bisa Dapat Jute Stem Yang Gak Bisa Didapat Ke Job Lain Setelah Itu Ini Jute Lift Is Increased For Every Ini Sama Ya Kelebihannya Kalian Bisa Dapatkan Semua Job Ini Bisa Dapatkan Di Monsnow Monsnow Ke Atas Mungkin Jadi Gue Jelasin Sini Ke Utamanya Aja Terus Disini Ada Fire Arm Maker Yaitu Craft Dan Kelebihannya Dia Unlock To Get Steel Pipe Jadi Kita Bisa Buka Steel Pipe Yang Gak Bisa Dibuka Job Lain Untuk Bikin Fenjata Tingkat Lanjutan Yang Lebih Tinggi Dan Disini Armor Armor Pun Ada Semi Finish Letter Formula Berarti Semi Setengah Jadi Setengah Jadi Gue Kurang Ngerti Karena Gue Gak Pernah Ngambil Job Ini Dan Kelebihannya Dia Disini Bisa Expand Level 4 Backpack Yang Mana Dia Duluan Dulu Itu Jadi Kita Harus Beli Bahannya Baru Bisa Buka Kalau Kalau Dia Ini Kemarin Sudah Dapat Formula Langsung Jadi Dia Langsung Bisa Naik Level 4 Seperti Itu Kurang Lebih Funitor Ini Kurang Lebih Table Lamp Minimalis Lamp Formula Gue Gak Tau Lamp Formula Ini Buat Apa Nah Revellman Revellman Kelebihan Ini Banyak Ini Karena Sudah Masuk Di Skill Combat Kalau Disini Craft Ini Tiga Ini Craft Dan Disini Combat Combat Disini Combat Kalian Pasti Sudah Tahu Ya Kalau Kalian Baca Revellman Ini Kelebihannya Dia Bau Maling Karena Dia Kalau Nembak Tembok Bertambah Demag Terus Disini Dia Banyak Tambahan Demag Dia Pokoknya Terus Dia Keuntungannya Disini Kalau Kita Nembak Musuh Dia Musuh Itu Bisa Slow Bisa Apa Ya Nggak Bisa Lari Musuh Itu Kalau Snipper Dia Kelebihannya Kita Ada Demag Berlanjut Ya Ketika Kalian Nembak Nah Demag Berlanjut Nah Ini 3 Demag Bakal Keluar Per Detik Itu Sesuai Level Akan Bertambah Kalau Gue Kemarin Yang Skill Satunya Itu Pake Snipper Dan Dia Sudah 4 Demag 4 Poin Demag Terkurang Per Detik Dan Disini Dia Ada Juga Kelebihannya Nah Ketika Kita Nembak Musuh Bakal Blur Bingung Cari Arah Cuma Bolak Balik Cari Arah Tapi Dia Tidak Jalan Jadi Memudahkan Kita Menembak Untuk Tembakan Selanjutnya Terus Di Warrior Ini Keuntungannya Kalian Bisa Stun Musuh Jadi Ketika Kita Di Blevers Atau Blevers Blevers Melawan Yang Assassin Crit Itu Kita Di Pisau Bakal Stun Sebentar Ini Juga Bisa Warrior Job Barber Ini Yang Suka Tauran Seperti Kita Kena Juga Yang Ananya Listrik Listrik Imperial Soldier Itu Kan Kestun Sebentar Seperti Itu Dan Di Akhir Akhir Job Gue Jelasin Sedikit Ya Sorry Kalau Bahasa Inggris Gue Kurang Kurang Ya Karena Gue Memang Gak Pinter Bahasa Inggris Sebenarnya Cuma Gue Bisa Mengertikan Sedikit Sedikit Jadi Gue Jelasin Disini Additional Load Can Be Obtained From Infected In The Wild Mast Including Claw And Base Stand Jadi Disini Ada Tambahan Looting Tambahan Mengumpulkan Ketika Kita Mengambil Dari Infected Di Hutan Di Map lah Di Hutan Liar Map Terus Termasuk Claw Dan Base Stand Jadi Kita Bisa Dapat Best Tendent Di Val Forest Tapi Untuk Jepang Ini Loh Ya Bisa Dapat Claw Di Motswem Motswem Memang Bisa Yang Bone Tulang Itu Tapi Ini Bisa Sih Dimana Mana Setau Gue Karena Disini Begini Tulisannya Terus Activision Touch Jadi Ketika Membuat Serum Ada 4% Menambah Extra Produk Jadi Produknya Bertambah Ada 4% Kemungkinan Setiap Kalian Buat Terus Disini Virus Bullet Jadi Disini Ada Once A Weapon Virus Slot Are Develop Top Ini Gue Bingung Most Weapon Can Have Top Seed Attached This Can Make Deal Yang Pasti Gue Taunya Disini This Can Make Your Weapon Ini Bisa Membuat Senjatamu Menambahkan Virus Demek Virus Dan Mengurangi HP Target Jadi Mungkin Target Itu HP Berkurang Lebih Banyak Kali Begitu Kali Terus Ada Efficient Use Yaitu Efek Durasi Dari Serum Itu Yang Kalian Lempar Itu Lebih Lama 6% Terus Ada Membuka Formula Exclusive Serum Formula Hardener Yaitu HP Regenerasi Dan Silt Recovery Efek Menambah 5% Gue Bingung Jadi Mungkin Maksudnya Lebih Banyak Serum Dapat Ininya Demek Itu Yang Menambahkan Terus Disini Ada Profit Persiapan Di Botol Itu Bertambah 20% Mungkin Ya Virusnya Kali Kalian Tau Kan Maksud Gue Yang Ini Loh Nih Yang Ini Loh Virusnya Kan Kalau Ini HP Regeneration Ini Virus Attack Mungkin Disitu Kali Terus Lanjut Ke Sini Ini Radius Radius Kelemparannya Itu Bertambah 12% Jadi Kalau Radius Kalian Lempar Lempar Itu Begini Itu Bertambah 12% Itu Berapa Persen Ini Tidak Tau 100% Mungkin Oke Oke Kita Lanjut Lanjut Disini Virus Bullet Reduce The Health Of Target By 10% Berarti Mengurangi HP Target 10% Bertambah 10% Berarti Dari Biasanya Biasanya Sih Gitu Exclusive Serum Formula Exclusive Vero Severum Apa Sih Susah Betul Ngomong Ini Bangke Exclusive Serum Formula T Hormone Jadi Kalian Bisa Mendapatkan Serum Langka Yang Cuma Punya Job Virus Jadi Ini Menambahkan Demek Bonus Untuk Teman Di Area 10% Oh Jadi Kita Ketika Lempar Ini Terus Ada Teman Yang Masuk Di Lingkaran Demek Bertambah Mungkin Begitu Terus Ini Demek Semua Virus Bertambah 3% Jadi Bertambah 3% Terus Virus Yang Ini Bertambah 3% Eh Kalau Yang Hurt Hurt Itu Gue Kurang Tahu Ya Bertambah Panda Tapi Disini Demek Soalnya Ngomong Jadi Mungkin Yang Mengeluarkan Demek Bukan Menambah Darah Terus Disini Ada 5% Mendapatkan 10 Mendapatkan 10% HP Medition Requiem For Apa Bingung Aku Change To Cost Each Target Have Memiliki 5% Kesempatan Karena Target Itu Mendapatkan 10% HP Pengurangan Dari Medition Oh Mungkin Ketika Musuhnya Lagi Ngelempar Serumnya Dia Buat Menambahkan HP Itu Bakal Berkurang 10% Ada Kesempatan 5% Untuk Mengurangkan HP Dia Serum Dia 10% Mungkin Seperti Itu Dan Disini When Dealing Virus Demek To Target There 1% Chance Of Dealing 50% Demek To Enemy Jadi Disini Kalian Ketika Mengeluarkan Virus Ada 1% Kemungkinan Memberi Demek 50% Dari Persentase Demek Virus Tersebut Jadi Kalau Virus Itu Mengeluarkan 100 Demek Per Detik Dia Nanti Sewaktu Waktu Ada Kesempatan 1% Untuk Mengeluarkan 150 Demek Poin Demek Jadi Biasanya Kalau Level 1 Kalau Nggak Salah 34 34 Itu Nanti Ada 1% Mengeluarkan Berapa Ya 50% 34 34 Berarti 17 Berarti 34 Tambah 17 Berapa Itu 51 Jadi Kemungkinan Ada Mengeluarkan 51 Poin Demek Nah Mungkin Itu Aja Dari Gue Cape Guys Lu Kira Nggak Cape Apa Ngomong Terus Nah Jadi Kalau Kalian Mau Lebih Lengkap Nggak Lebih Lengkap Itu Juga Penjelasannya Belum Sampai Red Red Wood Ton Red Ton Sudah Tau Aku Namanya Bingung Juga Jadi Disitu Ada Penjelasan Sedikit Tentang Nggak Dikit Banyak Semua Juga Gue Tulis Cape Gue Ngetik Su Itu Tentang Job Job Ya Kalian Bisa Cek Cek Aja Di Deskripsi Jadi Nah Ini Gue Saranin Nggak Gue Saranin Maksud Gue Gue Buat Video Buat Pemula Jadi Kalau Yang Sudah Pro Atau Mungkin Sok Pro Atau Mungkin Sudah Di Atasnya Tidak Dianjurkan Untuk Menonton Video Video Gue Karena Tentu Aja Kalian Lebih Pintar Toh Kalian Kan Nggak Perlu Dapat Ilmu Kalau Sudah Merasa Lebih Pintar Jadi Gue Hanya Ngas Tau Buat Yang Pemula Pemula Aja Dan Walaupun Kalah Sama Channel Lain Tapi Gue Bakal Ngas Tau Apa Yang Gue Tau Karena Gue Main Ini Dari Awal Release Dari Sebelum Ada Di Playstore Jadi Gue Mengkunin Yang Ini Gamenya Oke Guys Mungkin Itu Aja Adal Gue Untuk Selanjutnya Jangan Lupa Bersyukur Jangan Lupa Apa Ya Biasa Kata Kata Gue Gue Juga Lupa Kan Jadinya Ya Pokoknya Kalian Jangan Lupa Bersyukur Untuk Hari Ini See You In Next Video Thank You Nas Up This You To 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 You To 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 To